Hai belanjaan saya belanja nih ada makroni ada bumbu Oh ini bumbu Oh ini antaka bala doperis manis ini bala doperis masini bumbu yang paling paling andalan pengen ini bestseller lah ya ada juga jagung manis jagung manis terus ini ada bubuk cabai ya bubuk cairnya cabainya saya pakai Aida pakai Aida jadi ada minyak juga nih minyak terus nih makroninya nih yang paling utama makroni ini saya makroninya pakai merek Sedani Iya ini maksudnya segini ini 19.000-19.000 ini satu kilo ini pakainya Sedani ini makroni khusus rebus Iya makin khusus rebus ini ada empat yang mana yang semua makroni kayak Oh harganya ini makroni ini segini ini 19.000-19.000 ini 17.000 Mika ini ini harganya 17.000-19.000 bumbu asin kalau saguma ini dua belak 13.000-19.000 telur mas kilo 28 ini selanjutnya sekarang kita rebus makroni dulu ya rebus makroni dulu nih kita pertamanya ini karena soalnya makroni makroni rebus jadi kita ke pengerebusan dulu ya ini kita rebus dulu ini airnya kurang lebih 4 liter ya 4 gayung bayung gede jadi kalau mau rebus makroni itu airnya jangan sampai kurang pakai pisau ya ini mode baru nih nggak ada yang punya kayak gini ini kita rebus dulu airnya sampai benar-benar mendidih nah ini untuk makroni ini ngerebusnya itu pokoknya airnya harus benar-benar mendidih Bang ya jadi kita rebus dulu ini airnya sampai benar-benar mendidih ya ini untuk satu kilo makroni ya ini untuk satu kilo aja dulu Oke ini satu kilo aja dulu biar gampang gitu ya ini sekarang kita siapin nih untuk bikin aci ya ini pakenya aci tepioka ini bikin berapa kilo Bang ini ngaduinnya kita kilo aja dulu ya kilo kilo nih satunya setengah kilo satu buku setengah kilo ya jadi dua ini satu kilo ini ada terigu nih tercampurin terigu aja terigu kan ini waktu sedang kita pakai setengahnya aja ya jadi kalau dua kilo dua kilo ini kan ininya setengah kilo jadi dua kilo aci setengah kilo terigu nggak bisa ini kita masukkan setengahnya nih iya nggak muat ini jadi bikinnya biar agak biar cepet segini-gini aja dulu ya setengah-setengah dulu ini setengahnya kan buat yang ini ntar jadi segini dulu Bang kita pakai bumbu gurih ini pakai otom bulan nih gua biar pintar biar cerdas Iya kasih aja dua sejenis itu sejenis ya penyedap rasa lah tapi kita kan biar pakai rohiko-rohiko sekarang nih pakai ini aja pakai garam juga enggak apa-apa sih kalau ini Bang pakai garam doang juga enggak apa-apa diaduk dulu sampai merata ya ada segini jadi berapa ini Bang apa itu berapa setakan itu nih kalau segini ya segini ini eh sekitar 8070 bisa jadi 100.000 dari satu kilo ini modalnya berapa tuh beli bahannya yang satu kilo bahan satu kilo akhirnya aja itu 13.000 kalau tapioka yang sama sanggukan tadi seperempatnya itu 3000 modalnya 15.000 lah jadinya habis-jadinya habis 100.000 bisa tergantung jual berarti untuknya udah 200 persen untungnya Alhamdulillah 200 persen Bang ini udah diaduk nunggu air udah mendidih ya gimana nggak enak nih sodok pakai ini nggak apa-apa ya udah ini udah mendidih ini jadi saya sekalian ini buat ngerebus makroni juga terus buat ngadonin juga ngadonin juga nah ini untuk airnya nih kita pakai ini aja ya ini kurang lebih 600 milian lah udah mendidih banget jadi kita adonin dulu nih Bang adonin ngasih airnya nih ya kasihnya jangan sekaligus ya jadi sedikit-sedikit dulu ya biar merata jangan di sekaligusin ya nggak sekalian kancaran ya Iya nanti kancaran jadi di gini-gini aja disini sedikit sedikit lah nah sekarang kita aduk dulu iya kenyal-kenyal gimana gitu Bang air lagi dikit ini kalau pakai centong bedi kan susah Bang ya nih sekarang kita pakai tangan Bang iya pakai tangan nah biar nggak panah sekalian menjaga kebersihan kita pakai bungkus ini iya iya dibungkus tapi tetep kan pakai tangan iya 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 duh nah kita aduk pakai tangan sekarang adunya berapa lama bang adunya ya pokoknya sampai kali saja Bang iya pakai kali sini harus pakai nanti pakai tenaga nih tenaga ekstra ini masih gimana pakai mesin mah nggak usah nggak jadi gini aja nih ini masih panas jadi kalau ngadonin aci ini ini harus masih dalam keadaan panas pelan-pelan aja jadi kalau buat pemula jadi pelan-pelan aja kayak gini tapi kalau udah biasa mungkin udah gimana ya udah udah terbiasa ini juga panas bernyak ya iya iya tapi kan gimana kalau nunggu dingin dulu nanti enggak jadi nanti adonannya bantet Bang iya gagal Hai misalnya udah lama mah jualan saya ini udah lama saya Bang jualan ini saya mulai dari 2014 2014 sampai sekarang 2023 kurang lebih 10 tahun ini kita pakai tangan dua ya Bang ya Iya karena ini apa namanya kalau pakai satu tangan nanti kurang maksimal hasilnya sama juga ini kalau bikin ciminma ini misalnya kalau mau jualan besok pagi kita bikin malam aja enggak apa-apa malamnya berapa tuh malam bebas malam saya kalau biasa bikin saya kadang jam 7 habis isa jadi biar habis sholat lah biar enak tuh kalau ketahanan ini ketahanan ini bisa tiga hari tiga hari iya tiga hari aman pokoknya tiga hari tim ini disimpan luar tekes apa di dalam kualitas di suhu ruang aja mau di masukin gua sebisa itu tiga hari tanpa pengawet tanpa ini tanpa papan pengawet Bang ini tadi cuman itu doang kan bumbu asin sekali jualan habis Alhamdulillah iya iya dua kilo saya kalau ciminya dua kilo eh cimin ya akhirnya habis dua kilo akhirnya udah kalis begini nih udah lembut lihat nih Oh ini udah jadi tadanya udah jadi ini lanjut kita lebarin enggak udah ini tinggal lebarin tapi karena saya sekalian ini air ini udah tengah rebus makroni jadi langsung kita rebus dulu nah ini kita simpen dulu sekarang kita rebus Bang makroni nya ini airnya kan udah benar-benar mendidih ya kita pakai minyak jadi untuk pemula cukupnya lengket kita pakai minyak pakai minyak masih cukupnya aja biar nggak lengket ini airnya pokoknya harus benar-benar mendidih ya jangan sampai kurang lebih kalau untuk merebus makroni ini jadi supaya hasilnya itu ngembang maksimal tidak pecah-pecah di langsung aja masukin ya ya langsung aja masukin semuanya nih Bang biasanya tidak apa-apa memang untuk merebus makroni ini kurang lebih sekitar 15 menit 15 menit tapi kita tutup dulu ya tutup dulu nih kita tutup dulu setelah 5 menit kita balikan sekali ini Bang sekarang itu kan kita nunggu dulu ya sekarang kita ini kita lebarin ya saya pakai ini jadi langsung aja sekarang kita Hai nah ini nih senjata saya pakai ini aja yang simple Iya ini botol sirup kita pakai air dikasih air tapi karena biar berat juga nggak pecah ya ini buat gini Bang buat geleng-geleng ini air biasa aja bukan air biasa sampai penuh nih sampai ya di iya sampai lebarin aja nih segini ya pas arti mah ini kalau ukuran sekitar 1-2 cm 2 cm 1 cm ya iya ditipisin lebih tipis boleh biar untungnya lebih banyak banget hai 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 sekali jualan hasilnya bisa buat Hai Hai kalau buat jualan sekali jual aja ini hai 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 kali jualan langsung habis ini biasa jualan dimana Bang kalau jualan saya di Cipinang Elok Bang Cipinang Elok iya itu sekolahan apa SD apa sekolahan SD ada SMP juga oh campur ya iya nih udah begini nih cukup lah segini nah sekarang kita kasih ini lagi Bang biar nggak lengket Bang hai 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 banyak-banyak ya lu sebanyak-banyak nih syarat tadi syarat hai 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 potong-potong hai hai tuh biar cepet caranya kayak gitu aja itu digi-peng lagi apa tuh jadi-jadi ini belum tipisin lagi ini kalau untuk ketipisan mah bebas ini bawang lebih tipis bisa 1 cm atau 2 cm lah bebas itu ini kita tumpukin dulu biar press cepet nih nih kan ya kalau satu-satu begini itu kan lama nih Bang kalau satu begini kelamaan waktu nah kita caranya sekarang pakai tipis ini segini tipnya nih langsung aja tumpuk langsung aja 3 atau 4 tuh biar cepet kayak lakunya Bang pekerjaan cepet lakunya juga cepet kalau boleh tahu dari usaha ini udah dapet apa aja nih Bang usaha ini ya ya Alhamdulillah belum dapet apa-apa sih cuman bisa kebangun rumah aja istana lah istilahnya tapi hasilnya udah dapet rumah rumah-rumah juga bukan rumah Andara Bang yang penting iya yang penting kan bisa teduh keluarga nyaman tentram itu aja iya hasil ini Alhamdulillah bisa kebangun rumah sehari kalau boleh tahu omsetnya bersih berapa sehari sehari saya kalau dari habis ini semuanya nih yang dibelanjain ini ini sehari kalau segini bisa kurang lebih 350 lah itu bersih apa kotor bersihnya iya kan hanya bersih iya kalau untuk omset ini kan untuk semuanya tadi yang 2 kg makron cimin 4 kg makroni ini itu kurang lebih omsetnya sekitar 6,5 sampai 700 iya itu seharian ya sehari sih sehabisnya lah iya sehari jadi udah patenya 350 udah bersih ya 150 udah bersih 150 itu sehari doang ya sehari doang sebulan bisa kurang lebih 10 juta ya 10 juta Alhamdulillah nah ini kan udah begini mah gampang kita tumpukan karena kalau saya biar press pekerjaan biar semuanya kelar nah ini kita lihat sekarang makroninya nah makroni ini tinggal motong-motong nanti ini makroni nih dibalik ini untuk 5 menit pertama kita balik sekali oh 5 menit pertama ya itu belum bang nih kalau makroni ini lumayan kayaknya harus agak lamaan ini 5 menit pertama kita balik terus kita tunggu tutup lagi tutup lagi tunggu 10 menit lah 10 menit ya iya biar 10 menit untuk matang sekarang kita selesaiin ini dulu selesaiin ini ini untuk kita rebus eh kita rebus kita potong-potong iya potong-potong potongnya ini ya kotak-kotak gitu ya modalnya modalnya kotak-kotak ini agak kenyal-kenyal gitu biar enak nih kalau motong-motong saya biasa begini jadi jangan sedikit-sedikit biar cepat langsung banyak aja nggak lengket ini nggak lengket bang tuh iya ini bagus tuh ini kita ini dulu dipisah-pisahin dulu dulu belajar resetnya dari mana ini nggak belajar dari mana-mana saya jadi di ini aja sendiri aja gitu langsung bisa dicoba-coba iya otodidak lah silahnya di gimana gitu resepnya biar bisa biar bagus gitu ya nanti bisa sendiri lah nyobanya berapa kali tuh bisa berhasil apanya nyobanya berapa kali sampai bisa oh nyoba ini ini kalau saya dua kali dua kali lah pas pertama agak lengket itu gagal namanya juga kan belajar ya semua nggak ada yang bisa nggak langsung bisa pasti ada tahap belajarnya juga ini kita selesaiin dulu ya potong-potong ya ini kita potong-potong potong semuanya sampai selesai ini kayak gini kayak siap-siap ini ini udah selesai nih oh selesai banyak tuh ini nggak lengket tuh bagus iya ini langsung saja kita masukin ke sini untuk direbus masuk ke bidang baskom tadi ya iya masukin masukin aja ke sini bang ini nggak apa-apa pakai tangan ya habisnya pakai apa lagi kalau nggak pakai tangan iya masukin direbus ini rebus ini udah ini untuk kita lanjut rebus tapi jadi air rebusnya harus pakai air panas lagi oh ya harus air panas air benar-benar mendiri juga ini ini bang nih udah nih udah 15 menit ya kurang lebih tuh adanya gimana tuh bang ini kita cek dulu ya kita lihat dulu untuk tingkat kematangannya cirinya kita lihat aja nih udah biasa bang tuh udah ini udah matang udah empuk ya udah empuk ini nggak kelembekan terus nggak kekurang kematangan pokoknya ini pas banget tuh udah kalau udah tadi apinya itu dari awal proses sampai matang gini apinya tetap gede iya soalnya takut ada yang nggak paham jadi sekarang kalau udah matang begini bang ini langsung kita matiin kompornya oh matinya pakai ini ya iya iya kalau ini tuh aduh tadi udah matiin sekarang kita saring bang langsung masuk ke sini saringannya masukin ini udah matang ini cukup ini nggak dijemur bang apa gini aja doang nanti ini aja jangan dijemur iya ditirikin aja nanti nanti kalian sendiri ya bang udah begini aja nih kita tirikin aja ini udah kita tirikin ini dikipasin nggak bang oh dikipasin iya ini dikipasin dulu kipas nyala kipas nyala kita tirikin aja nih bang dikipasin terus ini aja ya ini aja nih biar kipasin langsung nah ini harus dikipasin bang sekarang kita lumurin minyak iya biar kenapa itu bang biar nggak lengket biar nggak lengket iya jadinya gede-gede jadinya gede-gede tuh jadi banyak banget kan ini dulu minyak supaya nggak lengket kalau pakai minyak mah secukupnya aja sampai nggak lengket aja kalau satu ini bisa jadi berapa ini dari satu bungkus tadi ini paling minimnya aja paling minimnya aja jadi 100 ribu 100 ribu iya paling minim kalau maksimal kalau maksimal saya ini karena tergantung kita jual ya jadi ini bisa lebih dari 100 ribu 100 ribu iya pernah jadi 130 120 ini udah mendidih nih nggak apa-apa bekas makroni juga ini bagus kok ini kasih minyak aja lagi sedikit biar nggak lengket biar nggak lengket biar nggak lengket langsung masuk masukin aja ya oh ini kita gebrusin dulu semuanya bang sekaligus aja nih set sekarang kita dulu kita balikin dulu gini ini biar nggak ngegumpal biar nggak nunggu ini ngerebus kalau ngerebus cimin nggak kayak makroni nggak lama bentar doang tutup aja tutup aja nanti kalau matangnya itu dia akan naik ke atas naik ke atas ngapung atau ngembul ngambang jadi tutup aja dulu ya biar matang ini udah ngambang nih ini udah matang udah gede kan udah gede ya gede-gede nih bang ini kita cek dulu untuk ngingkat kematangannya juga iya sekarang ngeceknya begini aja nih bismillahirrahmanirrahim kita dulu ya eh pake tangan sih ini nggak apa-apa pake tangan ya nggak apa-apa iyalah oh ini udah matang tuh sampai ke dalam-dalam tuh panas banget panas ya ini udah matang ya ini langsung motor motor kompornya kita matiin lagi pake senjata ini nih oh iya langsung kita angkat dan tiriskan langsung ini bawa di jual nanti dulu ini copot nih oh ini karena udah legend ininya nih sampai copot begini gak juga sih udah ganti cuman kan sering juga ganti-ganti oh gagangnya sampai copot oh dari 1 kilo tadi adonan sebenernya jadi lebih kalau udah jadi mah bisa jadi 2 kilo iya dari 1 kilo itu angkat tiriskan nih ya kalau dicuci gak nih bang? ini kalau saya gak dicuci bang enggak ini paling ditiriskan terus nanti dikasih minyak udah aman ya dijual udah aman dijual gak ditiriskan eh gak dicuci itu yang kuning-kuning tadi ya ada makroni tuh makroni gak apa-apa makroni itu ini jadi malah lebih gurih nih makroni ini kalau ya udah ini udah ini kita kipasin lagi kayak makroni tadi nah ini kita disini jadi ini aja ada pasangan masa kita enggak nah ini berpasangan nih ini udah dingin makroninya ini udah tuh ini hasilnya nih 1 kilo doang nih jadi segini bang ini udah ini sekarang ini kita kipasin juga ini saya gak dicuci enggak ada bedanya gak sih bang? bedanya ada apa yang bedanya sebenarnya ada bedanya kalau dicuci kalau dicuci kadang-kadang cepet ini nantinya kadang-kadang cepet basi iya ini bisa sebenarnya bisa juga gak dicuci apa dicuci juga tahan 3 hari tapi lebih begini kalau gak dicuci itu itu lebih gurih sarinya itu gak hilang sarinya itu kalau dicuci kan pasti ini cuman dicuci itu memang menghilangin lentir aja tapi ini kan nanti lengket mah gampang kan diminyakin ini pokoknya tunggu dulu kipasin sampai dingin sebelum diminyakin kita tunggu dulu sampai agak dingin iya harus agak dingin baru minyakin ini sekarang disini untuk diminyakin disini kan kurang gimana yang nanti minyaknya turun jadi kita tumpuin ke sini ini udah agak dingin jadi diminyakinnya nunggu agak dingin ini sebenarnya gak bakal lengket kan diminyak-minyakin oh diminyakin iya diminyakin begini diminyakinnya mas secukupnya aja jangan kebanyakan jangan satu liter jangan kebanyakan iya tuh tuh ini aja begini ini langsung liain itu biar data gitu ya mas gak usah dicuci ini gak usah tuh gak gak lengket ini tuh pokoknya minyaknya dikira-kira aja tuh merasa sudah tidak lengket tuh diaduk-aduk lagi tapi tetap goreng pakai minyak lagi goreng tetap pakai minyak tapi justru kalau nanti minyaknya tuh kalau untuk penggorengan gak usah kebanyakan minyak oke tuh udah nih bang udah gak lengket tuh oh iya oh udah misah gitu ya misah udah ini gak jual ini ya bang ini langsung langsung mau saya jual oke kalau 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 cimin kita kesiniin aja jadi jadi mau sekarang saya prepare dulu nih masukin kalau jualin aja kalau jualin aja gitu pernah keteter gak nih mas keteter mah setiap hari kayaknya saya keteter iya saya pari ini ya iya siap hari keteter nih kalau saya biasa penuh segini ini kan ini untuk kimin eh untuk aci ini kita masukin kesini nih untuk ngelayaninya biar mudah nanti saya mau di kesiniin ke sini bang nanti yang sisanya nih kalau ini kan nanti untuk ngelayaninya biar gampang sambil dipegang begini untuk menggorengnya nih ini memang ini kalau ini kita tumpukin aja tuh iya buat cetok cetok cimin pakai apa aja pakai toples boleh pakai ini boleh udah ini sekarang mau lihat proses ininya masaknya oke siap itu untuk ngelayanin biar gampang kita ini ngambil dari sini gini oh gitu ya iya biar gampang nih soalnya praktis jadi disini disiapin nah disiapin disini bumbu yang tadi sekarang kita bikin telur aja ya kalau dulu ya untuk telur mau telur kalau saya nih telurnya kita di pakai campuran bang iya ada campurannya ini ada resepnya juga nih ini gak apa-apa ini biar cepat kering juga siap cepat kering ini untuk takar nanti 4 telur aja ya ini pakainya tepung beras putih diaroseban ini 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 pakainya 1 1 2 ini ini pakainya 3 sendok makan aja ya 3 sendok makan lebihin dikit gak apa-apa ya 3 sendok makan kemudian langsung kita kasih air kita kasih air kasih airnya kurang lebih sekitar 200 ml 200 ml nah cukup segitu pakai iya gampang pakai agulas tinggal takar ini boleh kita pakai bumbu ini biar lebih gurih lagi pakai atom pakenya secukupnya aja ya secukupnya nih jangan terlalu banyak-banyak nanti terlalu cerdas kalau banyakan ini diaduk dulu nah sekarang kita pecahin telurnya 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 udah pada bersih ini tuh pada bersih ya ini yang saya pilihan yang bersih-bersih kalau gak bersih juga dicuci dulu telur 4 ini untuk 4 tadi sekitar takaran 4 sendok makan tepung beras untuk telur 4 3 ya tadi 4 ini ada telepon dari pelanggan apa gimana kayaknya itu pelanggan memang saya banyak suka pelanggan yang minta nomor telepon jadi kalau ada yang pesen kadang-kadang dipesen ini tapi dia datang dipesen dulu dia ngambil kayak gitu ini diaduk sampai tercapai perhatian ini udah nyampur kalau saya ini warnanya biar gak terlalu pucat kita pakai yang simple aja ini kita kasih bubuk balado aja kasih bubuk kalau sedikit nih nggak usah nih balado dikit aja barado enggak cuman sedikit tuh warnanya kan udah agak berubah tuh nih bang oh bagus ya udah ini langsung aja kita masukin ke botol jangan ke ember dikocok lagi biar press dikocok lepas aja tutup dulu belum dikocok langsung kita ini udah jangan lama-lama bang ngocoknya nih ya ngocok ini udah ini langsung aja kita surprise membuktikan ini kita buka cekakannya cekakannya nih bang belinya dimana 5 banyak di pasar juga sekarang nyalain di kompornya ya bentar ini saya dulu beli ini dulu kompornya belum nyala abima gede aja biar cepat matang enggak usah diatur abim ini biar cepat matang ini kalau cetakan ini tadi cetakannya saya beli di pasar harganya rumah 80 tapi sekarang juga banyak di online yang isinya 9 ini ini minyakin dulu cepat panasnya bumbu mau dimasukin enggak tunggu boleh habis saya ambil gunting dulu ini masih ada ayam bakar di dalamnya ini sekarang kita tambahkan asin gurih ini biar lebih gurih sesuai permintaan pembeli untuk rasanya sendiri disini rasanya satu ini untuk daya gedor aja asin gurih terus disini ada jagung manis yang tadi ini jagung jagung manis tadi sama balado pedes manis tapi disini masih ada ini asin gurih jagung manis balado pedes manis terus sama pedes bubuk ada ini tadi ini karena masih ada ini ya bang ya ini jualnya berapa 1000 satu ini jualnya seribuan ini kan ini sudah dicuci bersih ini saya loyangnya tiap hari saya cuci bersih jadi saya cuci ini tiap hari saya cuci nah jadi takutnya nanti lengket kalau langsung dimasukin makroni sama ac ini jadi saya seperti biasa sehari-hari saya begini ditelurin dulu ini biar nggak lengket tuh karena udah dicuci ininya kalau begini dulu biar nggak lengket aja ini biar nggak lengket aja dikocok begini langsung aja goreng kalau apinya panas kompornya udah loyangnya udah panas nggak lama paling cuma 2 menit 1 menit 2 menit juga mateng ini acinya 1 lubangnya seribuan aja langsung kita kasih telur ini yang dicampur tadi beras putih diaduk lagi ini cara nelurinya begini ini diputar biar melebar waduh iya ini ada yang pesen biasa ini harus dibikin dulu ini dibikin sekarang tuh telurnya itu lebih lebih gimana gitu ya lebih cantik lebih cantik kalau kompor panas paling sekitar 2-3 menitan ini bang ini udah mateng nih kita balikin dulu tuh inilah telurnya yang tadi kita resepin kayak gini ini cepet kering terus jadi crispy gitu terus jadi lebih ngembang lagi lebih tebal lagi ini aromanya gimana tercium enak kan ya modelnya kayak gitu ketel padang ini kita kan begini biar matangnya merata pantes keteperan 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 kalau saya anak-anak kadang-kadang ini bumbu ini sendiri ini langsung aja ini kita campur aja ya ini untuk takaran 5.000 ini 1 2 3 4 5 ini untuk 5.000 isinya 5 satunya kan 1.000 langsung kita kasih bumbu yang asin gurih tadi asin gurih ini untuk daya gedor nya aja secukup nya aja langsung kita tambahin jabung manis biasanya dibeli apa tuh rasanya lebih ke ini ini yang andelan ini balado pedes manis ini yang bikin rasanya favorit mendok itu banyakannya pedes mendok pedes bubuk yang tadi sesuai dengan selera aja nih untuk 5.000 ini pedes panis langsung diaduk tinggal dinikmatikan ini belum diaduk lagi begini kan udah jadinya ini udah pedes manis ini ini untuk harga 5.000 kita kasih tempat yang tadi langsung aja disini tumpuk tumpuk bedanya kalau pakai plastik itu sama ini gimana bedanya kalau ini lebih ekstetis cepet ngelainin lebih mantep juga porsinya pakai plastik juga ada plastik yang tadi itu ini untuk ada sekuran 10 15 ini begini cara makannya begini bang kalau cara makannya begini ditusuk aja kalau dibungkus juga kita tidak pakai strapless ini memang kayak tidak pakai ini saja langsung manual begini langsung bungkus ini sudah langsung praktis ini sekarang bikin yang untuk plastik ya untuk beli 3000 2000 ini ini untuk 3000 nih 30000 3.003 itu lagi yang asin manis asin gurih lagi ini yang kalau untuk yang pedas ini tempatnya ada ini yang ini jadi tempatnya beda-beda kalau saya ketentir kadang-kadang anak-anak kebungguin sendiri malah sebelum jam kita istirahat itu sudah setengah jam itu sudah disiapkan yang udah jadi ini yang tidak pedas yang manis kita pakai plastik ini 10x15 ini ini 8x15 untuk 2000 ini 10x15 itu harga 3000 4000 5000 juga ini kalau saya enggak pakai corong langsung saya udah biasa begini jempolnya udah langsung aja tuh karena udah terbiasa udah terbiasa udah kayak gini sama makanya ini pakai tusuk gigi bisa langsung begini bisa kayak gini modelnya ya oh selamat menikmati